Memang nasab mereka tidak sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lewat bantuan para muhibinnya, mereka masih terus melakukan perlawanan dengan menebar preming dan fitnah Salah satu contoh yang terbaru adalah dengan menyerang pribadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Dan menyebutnya sebagai anak Koh Sarman, Cina Benteng Tuduhan yang konyol sekaligus tolol, kalaupun benar Kiai Imad anak Koh Sarman, Cina Benteng Lantas apa masalahnya? Apakah seorang berilmu agama itu tidak boleh bernasab kepada orang Cina? Hasut dan dengki memang bisa membuat orang berubah tolol Itulah yang meracuni otak para muhibin, jongos bahlawi yaman Mereka lupa dengan sejarah Cheng Ho atau yang dikenal sebagai Cheng Hi atau Kasim Sanbo Yang merupakan pejuang muslim Tiongkok yang hidup di masa dinasti Ming Antara tahun 1403 hingga 1424 Masehi Pada abad ke-15, Cheng Ho memulai pelayarannya menuju Malaka Ia pun singgah di Aceh, Palembang, Bangka, Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, Gresik, dan Surabaya Di setiap kota yang disinggahinya, Cheng Ho berbagi pengetahuan dan keahlian dengan penduduk setempat Serta menggiatkan penyebaran agama Islam Bahkan, muslim Tionghoa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak abad ke-14 Pada masa pemerintahan dinasti Ming Persisnya, di masa Kaisar Zi yang melaksanakan politik kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara asing Untuk itulah, Kaisar ini menugaskan laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran ke Samudera Hindia Barat sampai ke Nusantara Sekali lagi, kalau penargiai imat anak dari Cina benteng bernama Kosarman Maka bukanlah suatu aib Ternyata, dibandingkan datuk-datuk para habaib yang baru diboyong Belanda ke Nusantara pada abad ke-19 Maka orang-orang Cina sudah terlebih dulu menyebarkan Islam di negeri ini Islam memang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang orang Arab Al-Quran juga berbahasa Arab Begitupun dengan hadis-hadis Nabi, para telah dan generasi awal Dan ulama ahlus sunnah, semua menyatu dengan dunia Arab Namun Islam tidaklah identik dengan Arab Karena Islam diturunkan Allah SWT untuk semua umat manusia Bukan hanya untuk orang Arab Setelah wadiah balanya gagal dengan sejuta preming Juragan mereka, Rijik Sihab, mulai turun gunung dengan berbungkus safari dakwah Tetapi sejatinya bukan safari dakwah, melainkan safari dusta Contohnya, di samping makam Sultan Hasanuddin Banten Dan di dalam Masjid Agung Banten, Rijik menebar rangkaian dustanya Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab Mereka mau obok-obok nasab wali sumuh, Sudara Sekali lagi saya mau sampaikan Bukan nasab Ba'alui yang mau diobok Bukan nasab para abaib yang mau diobok, Sudara Akan tetapi nasab wali sumuh, termasuk nasab Sultan Hasanuddin Mereka ingin obok-obok, Sudara Kan ini berbahaya Para ratu bagus, para ratu tidak boleh diam Semua keturunan daripada kesultanan Banten tidak boleh diam Karena Sudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin Ini nasab mulia, nasab suci, nasab kurni Tidak boleh sumarangkan, obok-obok, oleh siapa Dengan dustanya itu, Rijik jelas sekali sulit mengontrol emosi Sehingga hilanglah wibawanya dan kelihatan sangat dumung Kami ini dimarah-marahi, diminta ikpah, apa? Kitab sezaman, kitab sezaman, diminta Tes DNA diminta Dikasihkan manuskrip daripada derajat, tidak Dibatalkan, apakah keluarga kita kemudian marah? Keluarga wali sumuh, keluarga yaitaki, keluarga gie, hamzah Kemudian apa marah? Dibatalkan, gak balawi Gak apa, TN katanya orang Jawa Kok yaitaki saja ini silsilanya, diumpetih Meluarkannya seyikinan itu, diumpetih Silsilanya kienur hati, diumpetih Silsilanya kibundari kibadeng, diumpetih Semua kiaibadeng, apa itu? Takut gak kuat Dengan silsilah yang kita bebangkan Pak, mengaku sebagai kuturanan Nabi itu berat Wali Songo itu juriah Nabi Muhammad SAW Dari jalur Al-Kajimi, Al-Husaini, dan Al-Jailani Al-Hasani Mereka jelas bukan kaum Baalawi Yaman Ini penting untuk diketahui sejak awal Catatan nasab wali Songo terintegrasi secara rapih Di sejumlah negara timur tengah Termasuk Uzbekistan, Libanon, Irak, dan Maroko Beberapa keturunan mereka di Indonesia Juga telah melakukan tes DNA Dan terbukti berhaplogrup J1 Padahal para Baalawi Yaman yang sudah tes DNA Mendapati haplogrupnya adalah G Wali Songo itu adalah para sayid atau syarib Yang sudah datang ke Nusantara Sejak abad 14 Masehi Mereka membentuk lembaga dakwah bernama Wali Songo Mereka hidup damai dan berasimilasi dengan warga lokal Mereka menanggalkan nama FAM Dan menggantinya dengan sekedar sebutan Raden atau Kiai atau Gus Ini dilakukan agar bisa berdakwah secara santui, santun, dan nihil Kekerasan atau bahkan peperangan Meskipun hidup berbaur damai dengan warga lokal Mereka tetap menulis catatan nasabnya Dan catatan nasab yang ditulis sejak ratusan tahun silam itu Terus mutasil atau bersambung Hingga generasi saat ini Hal ini menjadi penting untuk diketahui Agar bisa ditempatkan secara ilmiah Sementara kaum Baalawi Yaman Baru datang ke Nusantara pada abad ke-19 Atau sekitar tahun 1800 Masehi Mereka baru membuat catatan nasab pada tahun 1928 Masehi Dengan didirikannya kelembagaan bernama Rabita Alawia Yang direstui oleh kolonial Belanda Kenapa Belanda merestuinya? Jawabannya tak lain dan tak bukan Adalah karena klan ini memang sejak awal dipersiapkan Sebagai pendukung skenario Belanda Untuk meredam dan menghentikan perlawanan kaum pribumi Yang secara umum dipimpin oleh para keturunan Wali Songo Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di-screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya Orang ini sekarang baru meninggal sebulan yang lalu Dia ahli nasab daripada Rabita Alawia Dia mengatakan Bagaimanapun caranya Kita akan lawan dan pertahankan nasab kita Setelah menulis begitu Dia mati Siapa? Saya tidak ngomong nama ya Langsung mati Jangan macam-macam dengan Wali Songo Dengan macam-macam Kenapa? Karena apabila sesuatu Kashful Astar telah terjadi Maka tidak ada satu kekuatan pun Yang mampu untuk mencegahnya Siapapun dia Kalau Allah sudah berkehendak Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak Di tengah amukan Badai tesis Kiai Imaduddin Usman Yang sudah hampir pasti Akan menjebol bohon nasab mereka Kelan Ba'alawi Lewat mulut Rizik Sihab Berbalik arah mengakui Juryah Wali Songo Sebagai satu nasab dengan mereka Padahal Jauh sebelum polemik nasab ini terjadi Dengan congkab Mereka melepehnya Makanan beracun Pertanyaan yang pun masalah Ini Mereka yang Katakan Biasanya itu bagus Bapak-Bapak Memang dalam sejarah Nuryah Rasul Itu sebagian Kenhadat terlebihi Nantinya ada dari Al-Fakir Mugadam Dengan Amr-Fakir Amr-Fakir ini Yang kita tahu Disini ada Al-Fakir Ini kan masuk Benzmit Surah Lalu Al-Aijid Itu dari Amr-Fakir Lalu yang satu lagi Al-Fakir Mugadam Yang tadi sudah dibanyak disemukan Nah Amr-Fakir yang masuk Itu dari Abdul Marib Itu yang menurunkan Ke Wali Songo Menurunkan Wali Songo Tapi setelah sampai disitu Kebawahnya ini Khususnya di tempat Di Maktadah ini Tidak terdata Dengan Nici Tapi mungkin Di kesultanan-kesultanan Itu mereka Ngikutin Tetapi Apa yang Menjadi masalah Saat ini Banyak Dari kesultanan-kesultanan itu Yang memasukkan Termasuk dari Keturunan Dari pihak perkuang Makin banyak Rancu Jadi untuk Mengatakan tadi Usulnya Bagaimana Kenapa Enggak Merawidah Melakukan Perdekatan kepada mereka Kita sudah Banyak Kunjungan-kunjungan Saat Ahmad Sering pertemuin Dari kelompok Dari Manten Dari Yogyak Jadi ini Kita melakukan Pertemuan-pertemuan Tetapi untuk Melangsung Mengatakan bahwa Dia Bagian dari Sayyid Untuk ini Tidak mudah Karena apa Kalau sudah ini Adanya keraguan itu Munculnya di atas 200 tahun Kita gak punya Referensi Kalau misi Kira-kira 80 tahun 70 tahun Masih ada orang hidup Yang bisa Dijadikan Satu referensi Dikros Tapi kalau 200 tahun Bagaimana kita bisa tahu Dan kita tidak berani Mengadakan sesuatu Yang memang Sudah gak ada Asalnya Gak ada ini Bisa berarti Dulu pernah ada Tapi gak tidak Tetapi Ya Saat ini Kita gak ada Jadi kita gak bisa Menjadi jelas Seperti apa Konspirasi Klan Bahlawi Yaman Yang ingin Mengubur Terah Wali Songo Di bumi Indonesia Dengan nafas Terengah-engah Karena umur Dan mimik penuh Kebohongan Kini Rijik Sihab Mengaku-ngaku Wali Songo Penasab Bahlawi Pengakuan yang sudah Terlambat Dan tak lagi Diputuhkan Klan Bahlawi Yaman Kini di penghujung Senja Dan Wali Songo Bukanlah Bahlawi Mereka tak pernah Menyandang Gelar Habib Untuk Jurya dari jalur Al-Kazimi Al-Husayni Dikenal dengan Sebutan Syed Atau Maktum Di antaranya Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Derajat Dan keluarga mereka Sementara Jurya dari jalur Al-Jailani Al-Hasani Dikenal dengan Sebutan Syarif Di antaranya Sunan Giri Sunan Kudus Sunan Gunung Jati Dan keluarga mereka Semoga Narasi singkat ini Dapat membentengi Umat Dari berbagai Kebohongan Klan Yang sudah hampir Pasti akan Segera berakhir Era keemasannya Ini adalah Sunatullah Atau hukum alam Tak ada kekuatan Atau sesuatu pun Yang dapat melawannya Keabadian Memang tak berlaku Di dunia nanfana ini Suatu keberkahan Dari polemik nasab Yang dipicu oleh Tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini Adalah Semakin terbukanya Nasab Wali Songo Jika selama ini Jika selama ini Banyak yang menyempunyikan Catatan manuskrip Sil Silah Wali Songo Atas nama Ketawa Duan Saat ini Manuskrip-manuskrip itu Sudah mulai dimunculkan Atas nama ilmu pengetahuan Dan stabilitas kebangsaan Tentu Ini menjadi sangat penting Tentu pula Agar dapat dipelajari Dan dipahami Sebagai bagian Dari kejayaan Islam Nusantara Terima kasih telah membantu Membangun Menjaga Dan merawat Eksistensi channel ini Dengan menekan Tombol like Dan subscribe Tinggalkan atensi Di kolom komentar Sampai jumpa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'yufiruhu Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'madina Mayyadihillahu Falamudillalah Wa mayyudhil Falahadiyalah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni abdillah Wa ala alihi Wa shuhbihi Wa mawala La hawla wa la quwwata Illa billah Kuala Allahu ta'ala Fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladhina amanu Wa amilu s-salihati Hulaikahum khayrul bariyyah Jazauhum Ainda rabbihim Jannatu adilin Lajrimin Hatiyalandaru khwalidin Nabiya abadah Radiyallahu anhum Wa radu'anah Zalika liman khasya rabbah Wa kuala rasulullah Sallallahu alaihi wa s-salam Man yuridillahu bihi khayoran Ufaktih ufitin Amma ma'am Yang kami muliakan Menjanganipun Romo Gihaji Ahmad Radin Zabiti Dari Madura Tokoh Madura Alhamdulillah Alhamdulillah Beliau sudah bersama dengan kita Para pengirsa dan mendengar semuanya Dimanapun Banjirangan semua berada Semoga senang biasa Allah berikan kasih karunia Amin Allah berikan Kenikmatan Kesejahteraan Kesehatan Keberkahan Keselamatan Ketenangan Kedamaian Kebahagiaan selamanya Dunia Hattal Akhir Amin Amin Pada keselamatan Yang penuh dengan Kedamaian Ini Kita akan Mempersiapkan diri Khususnya Untuk warga Madura Teretan Dibi Ren Madura Pulau Garam Pulau Madura Yang terdiri dari Empat Kabupaten Banggalan Sambang Pamekasan Dan Sumelang Yang Insya Allah Lima Hari lagi Akan kedatangan Tamu Dari Jakarta Yakni Kamas Muhammad Rizik Syihab Untuk Bersafari Gakwah di sana Nanti Kita akan Mohon kepada Beliau G.I.H.I. Ratin Ahmad Zabidi Untuk Yang lebih Mengerti Tentang Tradisi Yang ada di Teretan Dibi Bagaimana Cara Menikapinya Cara Menerimanya Menerimanya Apakah Menerima Provokasinya Dari Provokator itu Atau bagaimana Nanti kita Kita akan Bahas Bersama Namun Sebelum itu Biasanya Kami akan Memukodimai Dulu Dengan Memukodimah Ada hal Penting Yang ini Syih Seh Abdul Qadir Al-Jelani Itu Sebelum Usia 50 Tahun Kemar Terjun Dalam dunia Spiritual Sampai Tingkat Tertinggi Yaitu Ma'rifat Yang level Ma'rifatullah Selain Ma'rifatul Kholik Juga Ma'rifatul Makhluk Semuanya Tingkatan Sudah paling tinggi Wali Kutub Beliau Ternyata Pada Usia 51 Tahun Seperti Usianya Rasulullah Sallallahu Ketika Hijrah Dari Makkah Kemadina Beliau Menuruti Dauh Dari Rasulullah Melalui Ruyah Atau Mimpi Yang ini Disuruh Untuk Menikah Dan Akhirnya Beliau Menikah Enggak Gemen Gemen Nanggung Nanggung Dalam Waktu Dekat Itu Langsung Empat Sallallahu Sampai Memiliki 49 Anak 49 Anak Tapi Yang Hidup Meninggalkannya Meninggalkannya 20 40an Yang Hidup 16 16 Berarti Beliau Sangat Sari Sesuai Dengan Dawa Nabi Tidak Meniru Para Rohib Rohib Dari Agama Selain Islam Yang ini Meninggalkan Gunia Wama Fiha Dengan Cara Tekun Beribadah Kepada Tuhannya Saja Tetapi Juga Tidak Meninggalkan Amalan Yang Mengandung Syariah Patangan Karena Memang Hidup Ini Kalau Maruku Maruku Yang Ada Di Bagdad Irak Yang Ada Di Sunniah Damascus Atau Halab Atau Alimpu Atau Bahkan Universitas In Saudi Arabia Ataupun Yang Ada Di Yaman Taring Atau Al-Aqof Universitas Jadi Ini Tingkatan Ilmu Dan Yang Paling Tinggi Kita Contoh Video Sheikh Abdul Qadir Al-Jalan Di Masa Pertengahan Sebenarnya Beliau Umurnya Cukup Panjang Cukup Panjang Umur 51 Tahun Sudah Matang Secara Seperti Terus Akhirnya Beliau Akhirnya Menikah Dan Tidak Langung-langung Empat Kalau Saya Sendiri Satu Dan Tetap Akan Satu 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 Masih Satu Apa Memang Satu Ini Saya Dipesen Ulik Guru Saya Jangan Saya Diti Istrimu Kalau Bisa Bahagiakan Kalau Misalkan Masna Wasulah Tawarubah Ya Terserah Kamu Tapi Saya Menyilih Torekoh Wahidah Wahidiyah Saya Yakin Halal Tapi Saya Masih Belum Mampu Karena Jatah Amal Saya Masih Kurang Jadi Intinya Menikah Lebih Dari Satu Itu Sarannya Cuma Satu Apa Itu Yang Yang Tua Rido Yang Tua Semuanya Allah Yang Rido Lalu Yang Kedua Ketiga Yang 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 Hanya Dan Lain Lain Ini Gosing Abud Jadi Torekohnya Gus Suat Jogjakarta Jadi Saya Masih Belum Bisa Insyaallah Hanya Mendoakan Semoga Siapapun Yang Ikuti Sunnah Saya Abdul Qadir Ali Jailani Dari Ruyah Rasulillah Itu Yang Penting Sakinah Mawadah Warah Mah Kualitas Yang Penting Walaupun Kualitasnya Seperti Empat Kan Ya Gak Apa Jadi Aliran Saya Itu Jadi Jangan Disalahkan Yang Mbak Dan Jangan Menyalahkan Saya Yang Satu Para Pemirsa Dan Pendengar Sekalian Rahimah Gumbuh Beliau Romo Giyaji Ratin Ahmad Zabiti Ini Baru Pulang Dari Tanah Suci Jadi Nanti Akan Kita Mohon Beliau Untuk Bercerita Sekaligus Memberikan Berkah Berkah Angin Dan Udara Tanah Dari Sana Itu Masih Terasa Sampai Sekarang Ini Untuk Yang Pertama Sahapan Penjeningan Romo Yai Kepada Para Pengirsa Dan Pendengar Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Sebetulnya Sudah Tidak Perlu Perkenalan Lagi Karena Sudah Saya Sering Tampil Di podcast Karma 212 Bersama Kienur Iya Ini Namun Ada yang Ada yang Membuat saya Ketawa Tadi Ketika Saya Dikasih Apa itu Judul Dari Podcast Ini KHR Zabizi Ini Kok Jenengan Tadi Membuka Masalah Nikah Jadi Itu Dari Dari manuskrip Dari manuskrip Manuskrip Saya Sendiri Maka Dari itu Ketiga-tiganya Itu Sebetulnya Tidak Ada di Saya Namun Ada yang Seperti yang Disampaikan oleh Kienur Iya Tadi Bahwasannya Syabtul Kotir Menikah Lebih Dari Satu Ini Pun Juga Dilampai Oleh Para Sunan-sunan Kalau Di Madura Pujuk-pujuk Dan Lain-lain Itu Rata-rata Memang Menikah Lebih Dari Satu Maka Dari itu Saya Yang Di dalam Penyebutannya Kihaji Raden Tadi Saya Jadi Malu Sendiri Lawang Amaliyah Dari Pujuk Yang Paling Enak Saya Tidak Bisa Meniru Yaitu Menirah Lebih Dari Satu Ya Bener Gak 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 Paling Wena Dan Mengenakan Saya Masih Belum Bisa Meniru Tentunya Ketika Saya Mengaku Sebagai Durya Pujuk Atau Durya Wali Atau Yang Lain Saya Jadi Gak Bisa Jadi Saya Begin Inilah Orang Yang Bukan Yang Bukan Kualitas Yang Bisa Memberi Manfaat Untuk Orang Lain Yang Paling Utama Terus Kemarin Kemarin Saya Sumpat Ditanya Oleh Salah Seorang Kiai Di Surabaya Apa Dorongan Jenengan Kok Sampai Di dalam Urusan Pernasaban Ini Kok Sampai Termasuk Kategori Yang Paling Getol Atau Termasuk Apalah Intinya Kemangat Gitu Lain Yang Paling Getol Biasa Jawab Sesuai Yang Memang Telah Disepakati Bersama Ketika Awal Awal Bersama KRT Wira Diningrat Tahun 2022 Juga Pertemuan Di Pasuruan Dan Lain Lain Pada Intinya Kami Ini Tujuan Cuman Satu Demi Negeri Dan Generasi Itu Saja Sebetulnya Beliau Sebenarnya Kiai Beliau Juga Sering Ngisi Cerama Muzangan Khutbah Dan Yang Ada Di Indonesia Walaupun Sudah Haji Saya Panggil Haji Tidak Mahal Biasanya Renghendure Kalau Sudah Haji Tidak Dibanggil Haji Kamu Tidak 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 Ujus Yang Saya Temui Itu Aduh Malu Saya Rata Rata Low Profile Jangan Tidak Mampu Tidak Mampu Ilmunya Amalia Tidak Sesuai Tapi Berbeda Dengan Orang Seberang Yang Mengatakan Bahwa Saya Ini adalah Nuriyah Nabi Yang Asli Yang Murni Nah Ini Kita Akan Wajar Ibliu Tentang Rencana Kunjungan Mas Muhammad Mas Mas Ada orang Di luar Mau masuk Mas Mas Muhammad Muhammad Rizik Siap Itu Mulai Hari Jumat Siam Sore Malamnya Nginup Di Ngamil Ngamil Terus Paginya Rencana Langsung Ngamil Ke Daerah Surabaya Cuma Belum Taktik Kabar Taktik Kabarnya Di Banggalan Hari Sabtu Siang Itu Liling Terus Berikutnya Ke Sambang Pamekasan Lalu Ke Sungenuk Saya Tahu Semua Jadwalnya Sebagai Sesama Muslim Walaupun Pihak kami Sering Dikeskusi Dan Dilarang Dibatalkan Dikagalkan Oleh kalangan Para khabaib Dan muhibinnya Kami tetap Tidak bales Dan Silahkan Ini negara Indonesia Merdeka Menjamin Setiap Warga negara Untuk Menyampaikan Pendapat Namun Ada Tatanan Aturan Kewajiban Yang Harus Dijalankan Yakni Menghormati Hak Orang Lain Hak Seluruh Rakyat Madura Untuk Tenang Untuk Tidak Diadu Domba Tidak Dipanaskan Suasananya Apakah Gara-gara Pernasaban Ini Kang Muhammad Rizik Siap Mencari Dukungan Dari Banten Mencolok Ke Pulau Madura Nanti Akan Mencolok Lagi Ke Aceh Mungkin Mencolok Lagi Ke Kalimantan Banjar Masing Kalimantan Selatan Atau Nanti Safarinya Akan Kemana Waalaikumsalam Nah Ini Bagaimana Pesan Pesan Panjendengan Kepada Tretan Dibiring Dulu Mulai Dari Banggalan Sampai Sumenet Sebetulnya Dalam Hal ini Saya Ingat Salah Satu Dawa Yang Intinya Wama Arzalna Ka'ila Rahmatan Lil'alamin Artinya Rasulullah Itu Diutus Itu Sebagai Rahmat Oleh Sebab Itu Dalam Hal Ini Kami Mengajak Kepada Semua Masyarakat Madura Untuk Menjadi Rahmat Welas Asi Welcome Kepada Siapa Saja Yang Datang Ke Madura Sebab Kemarin Saya Mengomongan Dengan Ketua PJN Pu Banggalan Yaitu Kiai Maki Nasir Beliau Bercerita Tentang Masalah Islam Pobia Yang Dibawa Oleh Timur Tengah Lalu Mau Dimasukkan Ke Indonesia Dan Alhamdulillah Upaya Dari PBNU Dalam Menangkal Islam Pobia Itu Terbitlah Islam Nusantara Sehingga Dengan Adanya Islam Nusantara Ini Islam Pobia Yang Mau Dibawa Oleh Kalangan Zionis Yang Menurut Beliau Yang Menyampaikan Ke Saya Itu Dengan Biaya Memang Untuk Merusak Dunia Itu Khususnya Indonesia Dengan Adanya Islam Nusantara Sehingga Jadi Tidak Berhasil Tujuan Mereka Kembali Ke Madura Kemarin Kemarin Atau Dulu Dulunya Ada Istilah Madura Pobia Ya Semuanya Diantaranya Kalau Dulu Yang Katanya Orang Madura Itu Orang Keras Keras Apa Itu Ya Pokoknya Intinya Banyak Penilaian Penilaian Minus Terhadap Orang Madura Gitu Dapat